Penelakan wacana penundaan pilkada serentak karena adanya pandemi COVID-19 menurut incumbent Benyamin Daphne tidak beralasan. Dikarenakan berbagai persiapan sudah dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu. Bang Ben mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan penundaan mengingat para calon sudah siap bertarung dalam pilkada 9 Desember mendatang. Perjalanannya persiapannya tentunya tidak sepakat ya dengan penundaan pilkada karena semua sudah siap. KPU, pemerintah, bawaslu, kandidat, pasangan calon, masyarakat, RTRW semua sudah siap. Perjalanannya persiapannya sudah sangat jauh sehingga kalau kekhawatirannya adalah protokol soal penularan. Dan tinggal kita perketat saja aturan protokol kesehatan pada waktu-waktu tertentu. Kampanye, kemudian juga pemungutan suara, pengumuman. Saya pikir semua pihak sudah mempersiapkan itu sebetulnya. Seperti contoh kemarin untuk persiapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor, itu kepores dengan KPU dan bawaslu sudah mengundang semua pasangan calon ya untuk dilakukan protokol-protokol kesehatan. Saya pikir, dan yang kedua, pemerintahan ini, lembaga pemerintahan ini harus punya pimpinan yang definitif. Nanti kalau mempunyai ditunda lagi, kemudian statusnya PLD, beda tentunya tanggung jawab dan sebagainya dengan kepala daerah yang berstatus definitif. Jadi, saya berharap pemilihan kepala daerah bisa terus dilanjutkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Cara yang kita tempuh adalah dengan menerapkan tiga protokol kesehatan. Memakai masker, kemudian panitia, tiap di KMPPS menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Kemudian jarak kursi-kursinya, jarak barisannya itu diatur sedemikian rupa. Perbanyak saja petugas-petugas dari kepolisian, dari TNI, rekrut, pengawas dari masyarakat untuk mengumumkan penjagaan jarak dan 3M yang tadi di saat pada saat di TPS. Demikian juga pada saat pengumuman, penghitungan suara seperti itu. Saya kira ketatkan saja protokol kesehatan. Keliatannya kampanye akan dibatasi. Saya mendengar kampanye akan hanya paling banyak 30 orang saja. Karena itu kampanye dibatasi, yang pertama adalah batasi hanya boleh di ruang tertutup saja. Kapasitas ruang tertutup kemudian juga dikunci sampai sebanyak 30 untuk 30 orang. Demikian juga dengan, manfaatkan kampanye melalui online, dengan media sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu dialog-dialog yang dilakukan dengan masyarakat. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang Selatan memberitakan.